Intro Kamu kenapa kok belum ada pacar? Kapan lulusnya? Udah lama lo kuliahnya? Kamu gendutan ya? Kamu kurusan? Pacaran udah lama kok gak nikah-nikah? Jangan kemahakan milih Ntar susah lo dapet jodoh Siapa di antara kalian yang sering ditanya begini Sama keluarga kalian dan akhirnya ngerasa jadi tertekan Di saat momen lebaran? Biasanya ada satu hal yang mencuri perhatian kita Di kala silaturahmi Yakni pertanyaan-pertanyaan khas yang diajukan oleh kerabat Atau keluarga di saat momen lebaran Walaupun pertanyaan tadi dirasa Sebagai sebuah bentuk kepedulian keluarga kepada kita Gak jarang dari kita yang merasa Gak nyaman atau keganggu sama pertanyaan tersebut Hmm Tapi kenapa ya? Pertanyaan-pertanyaan itu masih ada sampai sekarang Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah menjadi tradisi Atau sekedar harapan dan doa Atau jangan-jangan cuma sindiran Dikutip dari Merdeka.com Sosiolog Musni mengatakan Memang sering muncul pertanyaan seperti ini dalam masyarakat Entah sebagai tradisi ataupun doa Karena perkawinan dianggap sebagai hal yang istimewa Dan terjadi sekali dalam seumur hidup Dulu perkawinan adalah urusan orang tua Dalam menentukan siapa yang menjadi istri dan suami Dari anak-anak mereka Tapi perkawinan sekarang sudah menjadi kebutuhan pribadi setiap orang Dan sekarang muncul istilah pacaran Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khas lebaran ini Antara gengsi dan sensi menjadi satu Maka dari itu Kamu harus pintar-pintar mencari celah untuk menjawabnya Supaya siap bertemu dengan keluarga besar Tapi tenang, lebaran tahun ini akan berbeda Karena adanya PSBB di berbagai kota Jadi kemungkinan kecil kalian akan ketemu keluarga yang akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi Tapi pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kok kalian jawab dengan bercandaan? Misalnya Nanti ya kalau corona udah selesai Dilansir dari kumperan.com Pertanyaan tadi akan lebih mudah dijawab di saat pandemi kayak gini Salah satu pertanyaan yang menarik perhatian adalah Kamu kok kerjanya nggak ke kantor? Nggak kayak yang lainnya? Freelancer atau pekerja lepas yang biasa bekerja secara remote Bakal kelimpungan kalau ditanya kayak gini Jadi kamu bisa ngejawab Lagi pandemi nih Jadi harus kerja di rumah Nggak harus ke kantor Nah teman-teman sebenarnya nggak enak ya Kalau pertanyaan tadi didengar sama kita Makanya kita sebagai generasi muda Harus bisa stop pertanyaan-pertanyaan ini ke generasi penerus kita Jangan sampai generasi penerus kita Jadi males ngobrol sama kita juga nantinya Nah mungkin buat teman-teman yang ngalamin disenggol oleh pertanyaan-pertanyaan yang nggak nyaman tadi Semoga dikepo episode kali ini Ngebuat kalian bisa tenang dan bijak menghadapinya ya Nah segitu aja kepo edisi lebaran kali ini Dan selamat lebaran untuk teman-teman yang merayakan Sampai jumpa dikepo episode selanjutnya Daaah